Halo, Assalamualaikum Jelur Selamat pagi bersama saya, Tampai Video Ngawi Di video kali ini saya akan melakukan Review dan juga Cekson ya, dari driver kit TPM karakter low sub Dengan total 8 set TR final Bagi yang penasaran set apa untuk videonya, silahkan ditonton Sampai habis, dan bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe, supaya tidak ketinggalan video terbaru di saya Terima kasih Nah, kalau ya, kita untuk videonya Disini saya sudah ada sebuah Kit Lengkap ya, dengan TR final, ini adalah Kit TPM Versi low sub Kit TPM versi low sub Dan disini sudah ada TR finalnya sebanyak 8 set Ini adalah pesanan dari tulur kita Dari Kalimantan ya, jadi ini Pesennya Sepaket lho, jadi Sepaket dengan mid-hike nya ini Cuma kalau mid-hike nya ini, dia Pakainya 4 set ya, karena sesuai pesanan Pesennya yang 4 set Untuk mid-hike nya Untuk mid-hike, 4 set Menggunakan OCL Hivee terbaru Dan untuk low sub nya, disini menggunakan TPM Dan ini untuk Total Kepanjangnya ini adalah Sekitar 30 cm ya Hedging nya Lumayan panjang, soalnya disini dia Menggunakan TR finalnya 8 set Kalau pakai TR final yang 4 set Itu bisa pakai Hedging yang 20 cm Cuma ini kan 8 set Jadi kita pakai Hedging yang 30 cm Dan ini Untuk hedging nya juga Hedging yang tebal lho ya Yang tebalnya itu dia 4 mili Nah ini Tebalnya 4 mili Jadi untuk yang mid-hike Sama yang low sub sama Cuma beda panjangnya saja Ini tebalnya 4 mili Jadi kita pakai Hedging yang Tebal, tapi ini bukan yang paling tebal Karena yang paling tebal itu dia 6 mili Jadi ini Ya versi Nomor 2 nya lah Soalnya kalau pakai yang tebal banget itu Harganya 2 kali lipatnya ini ya Dan saya rasa pakai yang 4 mili Ini sudah sangat cukup Apalagi nanti Di dalam block itu kan dikasih Bendingin juga Apa dikasih kipas ya Itu sangat Sudah sangat cukup sekali Segitu Dan ini saya menggunakan TR finalnya Toshiba 5200 lor ya Nah Toshiba 5200 Kode lotnya 524 Karena banyak yang nanyain juga lotnya Nah ini ya 524 Dan ini sudah siap Tinggal colok power supply lor ya Ini sudah disetting Mulai dari bias DCU sudah disetting Jadi tinggal colok ke power supply Seperti itu Nah ini sangat cocok sekali Untuk low sub Karena ini karakter dari si TPM itu dia low sub ya Walaupun tanpa aksesoris Nanti kita coba tes Itu dia karakternya Sudah low sub Jadi sudah otomatis Di dugler Kita nanti akan coba tes Pakai speaker 15 in Kali 2 ya Pakai ACR Kita akan coba tes Seperti itu Dan kalau misalkan Dulur-dulur Berminat Bisa dibeli Lengkap seperti ini Bisa Terus juga Untuk Apa Finalnya juga bisa request Mau berapa banyak Kebanyakan sih Pakai yang 4 set Pakai 4 set 8 set juga bisa Terus kalau mau Drivernya saja Juga bisa Seperti ini Nah ini drivernya saja Bisa di order ya Linknya ada di Deskripsi video Bisa lewat Tokopedia Ataupun Shopee Tapi kalau drivernya ini Lebih murah Karena cuma driver saja Dan Kalau untuk warna PCB Itu tergantung Stock Kadang kita pakai Yang warna seperti ini Kadang warna hijau Kadang warna merah Gitu Tapi kalau untuk Suara juga sama-sama saja Seperti itu Cuma beda Sablonan Beda warna Gitu Beda warna PCB Ini untuk TBM Kita TBM Ready Terus juga Kalau misalkan Pengen Karakternya lebih Low sub Lebih murni Low subnya Bisa pakai Aksesoris ini Ini adalah Filter subwoofer Atau subwoofer controller Ini juga mau Kita kirim hari ini Pesanan lewat Shopee lor ya Ini Filter subwoofer Sudah ada Frekuensi Terus juga Pasar Dan juga Volumenya Dan ada juga Hesoris yang lain Seperti Ini Adalah Kit Tune control KP300 Ini Bagi tutur yang belum tahu Silahkan ditonton dulu ya Untuk reviewnya Check soundnya juga Ini suaranya Dia benar-benar bagus Suaranya mantep Tapi ini Mono lor ya Jadi kalau misalkan Pengen stereo Harus beli dua Ini mono Untuk versi stereonya Belum ada ya PCB nya Seperti itu Dan semuanya Bisa langsung di order Di link deskripsi Bisa COD juga Dan mungkin nanti Kita akan Ini ya Coba tes Crossover aktif ini Tapi ini belum jadi lor Masih Dicoba dulu Seperti itu Nah oke lor Langsung saja kita Tes ya Ini kita Saya instalasi dulu Dengan power supply Terus juga dengan inputnya Dengan speaker Instalasi Langsung kita Langsung tes Seperti apa Untuk hasil suaranya Nah oke lor ya Ini sudah selesai Saya instalasi Dan Sini kita menggunakan Power supply 10 ampere 45 volt Dan Untuk speaker nya Kita gunakan ACR 15600 x 2 ya Jadi bebannya 15 in Kali 2 Main di 4 ohm Oke kita langsung Apply Musik nya ya Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati